Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Fahirus di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mulyadi, Ketua PPS Kelurahan Menteng. Ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan serentak di Kelurahan Menteng berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah peserta dari 48 TPS, 336 dan Alhamdulillah hadir di lokasi ini. Semoga teman-teman yang sudah dilantik, yang sudah bersumpah baik fakta integritas maupun sumpah-sumpah lain yang tadi di acara pelantikan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tahapan demi tahapan, khususnya nanti pelaksanaan pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Dari mulai pencoblosannya sampai pengisian rekapitulasi hasil penghitungannya berjalan dengan baik dan benar, tidak ada kendala apapun. Selanjutnya barangkali perlu kami sampaikan juga bahwa setelah acara pelantikan hari ini, kami sudah membuat jadwal sesuai dengan arahan dari KPU. Kami akan membintek teman-teman KPPS, khususnya tiga hari. Tiga hari ini, 26-27-28, kami akan membintek teman-teman KPPS. Kami akan maksimalkan tiga hari itu, semoga teman-teman yang dibintek dapat memahami dan bukan hanya itu, kami pun akan memanfaatkan waktu-waktu luang. Sampai detik-detik terakhir pelaksanaan pencoblosan, kami terus akan membintek secara roadshow ke wilayah-wilayah. Sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya, para BIMTEK kami sudah lakukan, secara sosialisasi juga sudah kami lakukan, dan insya Allah setelah pelaksanaan pelantikan, BIMTEK-BIMTEK akan kami lebih maksimalkan lagi. Demikian. Salam Pramuka. Kenapa? Saya Kak Rizky, Pembina Gugus Depan SMP Siliwangi, ingin melaporkan kepada teman-teman di kota Bogor dan seluruh Indonesia yang menonton TV Pramuka, bahwa kegiatan perkembangan Pramuka SMP Siliwangi ini program tahunan, yang memang dilaksanakan setiap tahun, bahkan 6 bulan sekali, ini rutin, selain menjadi motivasi untuk anak-anak dan menguji kemampuan dan kemandirian, ini juga sebagai seleksi. Seleksi apa? Seleksi Pramuka Garuda tingkat sekolah, untuk kita kirim menjadi Pramuka Garuda tingkat kota Bogor. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, berbagai narasumber, baik dari nasional, daerah pun ada, bahkan dari 2 daerah Pulau Jawa, itu akan hadir nanti malam di kegiatan Pramuka di sini. Kegiatan ini ditutup besok oleh Karma Bigu, itu pukul 12, tepat waktu Indonesia Barat. Semoga teman-teman Pramuka bisa menjadi motivasi bahwa gugus depan bisa melakukan kegiatan yang luar biasa di tingkat gurep dan menarik dan menantang untuk para peserta didik. Demikian untuk para TV Pramuka, semangat dan salam Pramuka. Salam Pramuka, saya Tri Prayitno dari Pinsahkanas Kalpaltaru dan Wanabak di Nasional, memberikan apresiasi di gudep ini, karena satu, untuk membuat gudep ini jadi gudep ramah lingkungan, berwawasan lingkungan, berperilaku lingkungan. Dalam kegiatan ini, kami support banget, karena kegiatan ini mencakup untuk kegiatan di kota itu, Kalpaltaru, dan untuk kehutanan itu adalah warna waktinya. Kami apresiasi sekali untuk gugus depan ini, karena sebagai nanti pionir-pionir dan generasi lingkungan yang letari dan amanah. Bimbayarai. Salam Pramuka. Salam. Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yakni Ketua Kuartir Cabang Kota Bogor, Ketua Harian Kuartir Cabang Kota Bogor, beserta para andalan Kuartir Cabang Kota Bogor. Rapat paripurna Pimpinan Kuartir Cabang Kota Bogor, dibuka dan dipimpin oleh Ketua Harian Kuartir Cabang Kota Bogor, yakni Ibu Dr. Insinyur Haja Sharifah Sofya Dwi Krowati, MSI. Dalam rapat ini dibahas secara menyeluruh terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024, beserta anggaran yang akan digunakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Sekian informasi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Pramuka. Telah diadakan perkemahan Sabtu Minggu SD Negeri Sindang Sari 1 pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 27-28 Januari 2024 kemarin. Tepatnya pada pukul 13.00 sampai dengan selesai di lapangan SD Negeri Sindang Sari 1. Kegiatan persami ini diikuti oleh siswa dan siswi kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD Negeri Sindang Sari 1 guna melatih kepemimpinan serta jiwa patriotisme yang diajarkan dalam Gerakan Pramuka yang juga tertera dalam Dasar Dharma Pramuka. Kak Mabigus SD Negeri Sindang Sari 1 berpesan ketika menyampaikan amanatnya bahwa para siswa dan siswi diharapkan selalu menjaga semangatnya dalam berkegiatan. Walaupun cuaca hujan tidak dijadikan alasan untuk siswa dan siswi SD Negeri Sindang Sari 1 untuk bermalas-malasan. Dan berharap Pramuka di SD Negeri Sindang Sari 1 menjadi lebih baik lagi. Sekian informasi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat menikmati. Maaf, kami kita menuju pribadi yang memilih dan memilih dan bergerak bersama-sama. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati